Tiga laga minim kontribusi untuk Persija Jakarta, Maciej Gajos dibela dua pilar penting macan kemayoran. Gelandang asal Polandia yang didatangkan Persija Jakarta, yakni Maciej Gajos kini tengah menjadi sorotan. Dilansir Tribun World.com, Maciej Gajos merupakan pemain berusia 32 tahun yang digaet Persija Jakarta dari klub Liga Polandia, yakni Leccia Gedans. Kedatangan Maciej Gajos sendiri digadang-gadang untuk menggantikan sosok Hano Behrens yang dilepas oleh Persija Jakarta. Dari tiga pertandingan awal Maciej Gajos untuk Persija Jakarta, ex-kapten Leccia Gedans tersebut belum berkontribusi gol maupun asis untuk macan kemayoran. Tentunya, berkat performanya yang belum nyetel tersebut, Maciej Gajos tengah menjadi sorotan. Thomas Doll menilai Maciej Gajos masih memerlukan adaptasi yang lebih bersama Persija Jakarta, mengingat ia datang dari benua Eropa dan memiliki iklim yang berbeda dari Indonesia. PSS-VS Persija dihadiri 15.000 penonton, beratribut tim tamu bakal dikeluarkan. Panitia pelaksana pertandingan PANPEL PSS Sleman mencetak 15.000 tiket saat menjamu Persija Jakarta, Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023, malam di Maguwo Harjo. Kali ini PANPEL akan memperketat screening masuk ke dalam stadion untuk setiap penonton. Ketua PANPEL PSS, Yuyut Pujiarto mengatakan untuk kuota cetak tiket pihaknya tetap mengikuti aturan yang ditetapkan kepolisian. Yuyut juga menjelaskan bahwa pihaknya akan memperketat screening masuk seluruh penonton dalam match nanti. Sesuai aturan yang masih berlaku bahwa supporter tamu tak boleh masuk ke dalam stadion menonton laga tandang timnya. Riki Chawor, PSS Sleman siap hadapi Persija Riki Chawor, pemain PSS Sleman menyatakan jika timnya telah siap menghadapi Persija Jakarta pada pekan kelima Liga 1 2023-2024, di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023, malam. Meladeni tantangan macan kemayoran julukan tim Persija, pria kelahiran Merauke, Papua Selatan ini mengaku siap untuk bermain bagus dan berkontribusi bagi super elang Jawa. Setelah melihat pertandingan Persija di kelas video, Chawor menyatakan kekuatan utama Rio Fahmi dan rekan terletak pada kerjasama tim. Alasan ini yang membuatnya tidak mau terpaku pada satu atau beberapa sosok pemain di Persija. Tiket pertandingan PSS Sleman vs Persija Jakarta sudah bisa dipesan, paling mahal 100 rupiah. 0-0-0, tiket pertandingan PSS Sleman kontra Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman di Yogyakarta pada Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023, malam sudah bisa dipesan. Pembelian tiket online bisa dilakukan melalui loket.com. Sementara harga tiket pertandingan antara PSS Sleman melawan Persija Jakarta terbilang cukup terjangkau tidak seperti di Laga Kandang Persija Jakarta. Harga tiket pertandingan PSS Sleman vs Persija Jakarta untuk tribun hijau adalah 50 rupiah. 0-0-0, kemudian untuk tribun merah dijual dengan harga 85 rupiah. 0-0-0, dan tiket untuk tribun biru bawa dijual dengan harga 100 rupiah. 0-0-0, sementara itu Persija Jakarta mengimbau para supporternya untuk tidak datang ke Stadion saat Laga Awai. Untuk tetap menghadirkan suasana Stadion untuk mendukung skuad macan Kemayoran, Persija Jakarta kembali mengelar ajang nonton bareng pertandingan Laga Tandang Persija Jakarta di Sinepolis. Tak anggap saingan, Rio Fahmi siap bantu Oliver Bias adaptasi di Persija Jakarta. Rio dan Bias sama-sama menempati posisi bermain di back kanan. Kedatangan Oliver Bias tak membuat Rio Fahmi merasa posisinya jadi terancam. Ia malah menyebut siap untuk membantu rekan setimnya tersebut beradaptasi di Persija Jakarta. Bias bisa menempati sejumlah posisi yang satu di antaranya adalah back kanan. Tak ayal XRB Leipzig tersebut bakal bersaing dengan Rio yang sama-sama bermain di pos tersebut. Hanya saja, Rio mengatakan Bias bukan saingannya. Ia merasa pemain berpaspor Filipina tersebut akan membawa dampak positif karena punya rekam jejaknya yang oke. Selain itu, Rio mengatakan sudah pernah menghadapi Bias. Ia pun langsung menyapa pemain berusia 22 tahun tersebut ketika ikut latihan di Persija. Laga Persija VS Persebaya pecahkan rekor penonton BRI Liga 1 2023 per 24 walau tanpa support tertandang. Penyelenggaraan kompetisi BRI Liga 1 2023 per 2024 memiliki beberapa perbedaan dari sebelumnya. Salah satunya adalah adanya aturan yang melarang kehadiran supporter tim tamu di dalam stadion. Dalam setiap pertandingan, hanya supporter tuan rumah yang diizinkan untuk hadir. Contohnya terjadi pada pekan kelima BRI Liga 1 2023 per 2024, ketika Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, pada minggu tanggal 30 Juli tahun 2023. Pertandingan ini menarik bukan hanya karena permainan yang sengit di antara kedua tim, tetapi juga karena koreografi unik yang ditampilkan oleh para supporter. Para supporter dari The Jack Mania menyusun koreografi berupa gambar toko anime Sengoku yang sedang naik awan kinton di tribun utara SUGBK. Kalahkan tiga pemain asing, back Persija cetak rekor sampai pekan kelima Liga. Sampai pekan kelima Liga 1 2023 per 2024, Persija Jakarta bertengger di posisi lima klasemen sementara dengan delapan poin. Dari lima laga, anak Asu Thomas Doll sukses meraih dua kali kemenangan, satu kali kalah dan dua kali seri. Rio Matsumura dan Marco Simic menjadi pencetak gol terbanyak dengan dua gol. Secara kuantitas gol, Persija memang tidak banyak, namun salah satu pemainnya ada yang unggul pada aksi lainnya di lapangan, yakni passing. Back Anyar Persija, Rizky Rido melakukan passing paling banyak di Liga 1 selama lima pekan bergulir. Selalu dimainkan, Rizky Rido telah melakukan 195 passing. Eksper sebaya Surabaya itu mengalahkan banyaknya passing 4 pemain lain termasuk 3 di antaranya adalah penggawa asing. Rekor jumlah passing ini membuktikan Rizky Rido menjalankan taktik pelatih Thomas Doll yang menginstruksikan membangun serangan dari kaki ke kaki. Jelang PSS Sleman vs Persija Jakarta, skuad macan kemayoran makin percaya diri. PSS Sleman vs Persija Jakarta, Laga Pekan 6 Liga 1 Indonesia 2023 per 24, Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023 malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini Persija Jakarta tengah melakukan persiapan untuk Laga Pekan 6 melawan PSS Sleman. Laga PSS Sleman vs Persija akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Yogyakarta. Gelandang Persija, Witan Sleman menegaskan kemenangan atas persebaya makin memotivasi skuad berjuluk macan kemayoran untuk meraih kemenangan. Pemain 21 tahun itu juga mengaku para pemain Persija semakin percaya diri untuk menatap lagatan dan kontra PSS Sleman. Jika melihat catatan pertemuan, Persija nampak lebih unggul ketimbang PSS Sleman.